Beginilah suasana rumah salah satu anak buah kapal Diamond Princess di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati menyambut kepulangan usai menjalani karantina. Sebelumnya ada 69 ABK kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal Diamond Princess tersebut dan satu ABK dinyatakan positif terpapar COVID-19 sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit Jepang. Ada rasa bahagia di raut Donny Angki Prasetyo bisa terbebas dari virus corona. Disambut kedua orang tua dan sanak keluarganya terlihat Donny tetap bersemangat, bercengkrama dengan keluarga. Kedatangannya diantar langsung oleh tiga petugas dari Pemprov Jateng. Meski hanya dua bulan setelah berada di atas kapal Diamond namun ia bangga bisa bergabung dengan kapal pesiar tersebut. Selain bisa menambah sahabat, juga menambah pengalaman bagi dirinya. Menurut Donny Aprianto Prasetyo, saat menjalani observasi atau karantina di Pulau Sebaru Kecil, ia biasa-biasa saja. Selain fasilitas yang memadai, juga banyak teman dan pembimbing yang selalu memberikan semangat. Ia sangat bersyukur telah bisa melewati masa observasi dan dinyatakan sehat dan bebas dari COVID-19 atau virus corona. Sudah lega, tidak ada macam di karantina lagi. Sudah pelong hati. Gimana ya, rasanya sih senang banyak kawan kita bisa akrab sama lain atas satu sama lain. Karena saya baru di Diamond Princess, kisaran dua bulan. Tambah kenal sama kawan lain dari berbagai dari Indonesia. Oleh sebab itu, karena pun tempat karantina pun bagus, karena seperti resort di tengah pulau pun, kita bisa main-main di tepi pantai pun, bisa dibuktikan dengan banyak foto yang kami dapat kegiatan yang selama di pulau. Totalnya semua 69, tapi ada yang ketahuan positif satu dari titik surasa sudah diteruh di rumah sakit yang kemarin itu, dan sekarang negatif dan akhirnya pulang. Total kami akhirnya cuma 68. Enggak, yang satu itu sudah dipulangkan dari keluarganya. Kalau sudah titik berapa, sudah negatif. Rencananya, setelah isu virus corona ini meredah, dirinya akan kembali bekerja pada kapal pesiar tersebut. Namun, untuk sementara waktu karena merebaknya virus corona tersebut, para APK dipulangkan dan diminta beristirahat di rumah masing-masing.